Saya ingin sampaikan bahwa apa yang menjadi keputusan Majelis Hakim di peradilan ini, saya menghargai sepenuhnya sebagai orang yang patuh pada hakiran dan hukum. Saya menghargai apa yang menjadi kesimpulan dari Majelis Hakim dari proses persidangan yang cukup panjang ini. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini bagi saya, ini bagian dari konsekuensi jawatan saya. Ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya, yang selama 3-4 tahun ini memimpin pertanian di dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional, di dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan, di dalam rangka melaksanakan keterjangkauan pangan Indonesia dalam kondisi COVID. Oleh karena itu, mungkin saya sebagai manusia biasa, ini resiko leadership. Ini resiko dari jabatan, dari sebuah diskresi dan kebijakan yang saya ambil. Saya akan pertanggung jawabkan itu, adik-adikku teman pers, saya akan pertanggung jawabkan ini, dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, izinkan saya menyampaikan terima kasih saya pada Jokowi Dodok sebagai Presiden, yang menunjuk saya sebagai Menteri, mengambil kebijakan-kebijakan, dan pada saat itu harga pun dapat dikendalikan seluruh Indonesia. Saya sampaikan terima kasih Pak Jokowi memberi saya kesempatan sebagai Menteri. Apapun akibat dari sebuah kebijakan, ini resiko jabatan bagi saya. Saya mendapatkan hukuman 10 tahun, ditambah dengan 2 tahun, bukan persoalannya sedikit. Tetapi, saya merasa bangga, padahal pada saat saya menjadi Menteri, 71 penghargaan nasional, diantaranya diterima oleh Presiden penghargaan PBB melalui International Rice Research Institute, IRI, dan 71 lain. Yang kedua, ingin saya sampaikan, selama ini saya tidak terlalu asik di lapangan, saya tidak mengontrol hal-hal yang kecil. Mungkin itu bagian dari kesalahan saya. Tapi, api menurut undang-undang yang selama menjadi payung, bagi pejabat untuk melindungi pejabat, itu belum dilakukan, undang-undang nomor 30, 2014. Aku tidak pernah mendapat temuan api. Tapi, udahlah, seperti itu, saya akan pertimbangkan dalam proses-proses hukum yang lain. Yang kedua, saya tidak pernah menerima, atau menggang uang yang dituduhkan, untuk saya bayar-bayar sendiri. Uang ini orang lain yang bayar, kan berproses sesuai SOP yang ada. Saya ingin sampaikan, bahwa di masa COVID, ketersediaan pangan dengan harga pangan yang terkendali sekarang ini, termasuk ekspor saya naik tiga kali, dari 200 menjadi 600 triliun. Kontribusi pertanian di atas 2.400 triliun. Dan saya bersoal dengan 44 miliar, dan saya tidak pernah pegang selama sekali. Dan inilah resiko jabatan yang saya maksudkan. Kemengitan penyumbang terbesar. Terakhir, anak-anakku sekalian, terima kasih banyak kali ini, kutip dengan baik apa yang saya sampaikan. Dan terima kasih Pak Surya Paloh, yang selalu mengajarkan saya terhadap masalah kebangsaan. Maafkan saya kalau tentu sebagai manusia ada yang keliru. Tetapi Surya Paloh sangat konsisten dengan partai, untuk mengatakan, bela rakyat, bela bangsa. Kalau saya harus terpenjara, atas nama itu semua, saya minta maaf pada seluruh jajaran. Juga maaf saya kepada keluarga saya. maaf saya kepada semua orang Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, yang selama ini banyak memberikan support kepada saya. Saya ingatkan, ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi-rekomendasi, dan isi-isi impor, yang ratusan terliun. Kalau saya mau korupsi, ini bukan. Yang ditarik adalah scheme care, yang ditarik adalah pembelian parbun, dan lain-lain. Maafkan saya adikku, mohon tertib, karena kita berproses hukum. Saya minta maaf kalau tadi ada seperti itu, tidak ada niat seperti itu. Saya lah yang tempatmu sebagai bapak, sebagai kakak. Saya minta maaf pada teman-teman pers, dan mudah-mudahan tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa, hanya karena persoalan saya. Mungkin saya salah, tapi semua demi bangsa, demi negara, demi kepentingan rakyat. Kamu adil saya di saat Indonesia normal. Kalau tidak melihat bagaimana Indonesia pada saat kondisi kerawanan pangan yang ada. Terima kasih anakku semua. Doakan saya tetap kuat dan tawar. Allah wakbar! Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV Independen, terpercaya.